Intro Satu cerita datang dari Mas Heru di Jakarta Aslinya Mas Heru bukan orang Jakarta Dia aslinya orang Solo Cuman migrasi ke Jakarta Karena pekerjaannya memang disana Tahun 2009 Udah cukup lama juga Dia itu lagi kerja di Jakarta ya Tiba-tiba mendapat kabar dari kampungnya di Solo sana Kalau ibunya itu sedang sakit parah Ya tanpa pikir panjang Mas Heru pun langsung meminta izin sama perusahaan Dia pun pulang ke Solo Nah sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita Seperti biasa gue kan ucapin banyak-banyak Terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya Terima kasih buat kawan-kawan yang udah kasih support Udah kasih dukungan Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ngasih like Udah nge-share ke yang lainnya Gak lupa juga terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar Juga kawan-kawan yang udah join jadi membershipnya Lapa Koror Dan kawan-kawan yang udah ngasih super thanks ke Lapa Koror Terima kasih banyak semuanya Baik Lanjut ceritanya Mas Heru tadi Dia pun berangkat ke Solo Pulang ke Solo maksudnya Karena mendapat kabar ibunya itu sakit Dia disana Ngelihat ibunya itu hanya Berbaring gitu ya Dan sebenarnya begini Ada satu keinginan yang mungkin ini Cita-cita dari jutaan anak gitu ya Atau keinginan anak pada umumnya Pasti ingin membahagiakan yang namanya orang tua Apalagi Mas Heru waktu itu belum menikah Jadi apa yang dia lakukan Orientasinya itu ya itu tadi Aku pengen nyenengin orang tuaku di kampung Meskipun sebenarnya mereka tuh gak menuntut apa-apa gitu ya Tapi dengan melihat Mas Heru Berhasil aja itu udah seneng Apalagi kalau misal Jadi bisa dibeliin ini Dibeliin itu Sesuatu yang mungkin dari dulu gak bisa kebeli Tanpa meminta Dikasih sama anaknya Kayak gitu kan Seneng Nah itulah Ada sebuah Kebahagiaan tersendiri Bisa nyenengin orang tuanya Meskipun ada sesuatu yang harus dikorbankan oleh sang anak Harus jauh dari orang tua Merantau Mencari nafkah Begitu Untuk orang tuaku Itulah Semangatnya Mas Heru Begitu ngedenger Ibunya sakit Dia tuh bener-bener kayak Terpukul sedih Panik gitu ya Kalau Aku gak mau Sesuatu yang buruk terjadi Sama ibuku Kalau Misalkan gitu ya Apa semua yang aku lakukan ini Aku pengen ngebahagiaan orang tuaku Tapi kalau misal orang tuaku Ternyata parah terjadi sesuatu yang paling buruk Ibuku meninggal Ya buat apa gitu ya Itu akan ada semangat yang terbunuh waktu itu Sepanjang perjalanan itu hanya memikirkan hal tersebut Bahkan Ya Untuk berkomunikasi pun waktu itu Udah ada handphone ya Dia itu Mulai menghindar gitu Karena itu tadi Saat Handphonenya bergetar Dia itu gak akan Ngangkat telepon tadi Karena takut Takut dapat kabar buruk Dan ya Sepanjang perjalanan Mas Heru itu Gak mendapatkan Sesuatu yang aneh-aneh ya Sampai singkat cerita Sampailah dia di Solo Sampailah dia di Solo Dan ketemu sama ibunya Ibunya itu kondisinya itu udah berbaring Udah lemas Katanya sakit itu udah lama Sekitar 2 minggu Awalnya Mas Heru itu sempat dikabarin juga Ibu lagi sakit Telepon-teleponan juga Gimana bu kabarnya Oh gak apa-apa Sakit biasa Meriang biasa Paling masuk angin Kata ibunya itu seperti itu Begitu pulang kesana Ngeliat kondisinya Wah ini sih Kondisi ibu itu Lumayan buruk ya waktu itu Sampai bilang Bu mau dibawa ke dokter Atau gimana bu Udah udah diperiksain Tapi Begini-begini-beginilah Mendapatkan Ya yang jelas Sakitnya itu udah Komplikasi Udah cukup parah Sampai akhirnya Kurang lebih sekitar 2 hari Mas Heru disana Ibunya pun meninggal Mas Heru ngeliat Prosesi meninggalnya Segala macem Mas Heru pun bener-bener Kepukul dia Kayak Ada semangat yang Tiba-tiba lenyap Bener-bener hidupnya itu Hampa banget Meskipun Dia masih punya adik Gitu ya Masih punya bapak Juga Tapi Kehilangan ibu itu Mungkin kawan-kawan Yang udah merasakan Kehilangan orang tua Ya Bisa ngebayangin Perasanya Mas Heru itu Waktu itu Seperti apa Bener-bener susah banget Rasanya itu Buat bangkit Aku mau ke Jakarta Aja rasanya itu Males banget Udah gak ada keinginan Kata mas Heru itu Seperti itu Bener-bener entahlah Aku gak ngerti gitu Terserah kaki melangkah Bahkan kalau misal Ya Aku mau dicabut sekarang Itu juga gak apa-apa Sampai sebegitunya Bener-bener terpukul Sampai akhirnya Mas Heru pun Ya tetap ngabarin Pihak perusahaan ya Kalau ibunya tuh meninggal Jadi Dia tuh kayak semacam Dapat cuti tambahan Prosesi pemakaman pun Dilakukan Setelah acara pemakaman Mungkin Sebelum pemakaman Sedih gitu ya Tapi begitu Setelah pemakaman Saat kondisi Mulai tenang Disitulah puncak-puncaknya Kata mas Heru Bener-bener Ya duduk sendiri Nangis Ngeliatin apa yang Keinget sama ibunya Nangis Dimana-mana tempat itu Nangis katanya itu Sampai Mata itu Rasanya itu Pegel gitu Mata itu kayak Bener-bener udah kering Air matanya itu Udah habis Sedih lah pokoknya Terpukul disana Kurang lebih Sekitar satu minggu Mas Heru disitu Sampai akhirnya Itu begini Bapaknya bilang Heru kamu Kalau terus-terusan Begini Kalau kamu terus-terusan Disini ya Gak akan mengubah Apapun Setiap orang itu Pasti akan Merasakan hal yang sama Seperti ini Kami orang tua Itu pasti akan Pergi Kata mas Heru Seperti Eh kata bapaknya Itu kayak gitu Jadi kamu harus Belajar mengikhlaskan Kamu harus Bisa menerima Pelan-pelan Gak usah dipaksakan Kata bapaknya Tapi Mungkin Kalau misal Kamu ada kegiatan lain Misalnya Seperti yang kamu Sekarang lakukan Kamu bekerja di Jakarta sana Coba pikirkan diri kamu Kata bapaknya Seperti itu Coba pikirkan diri kamu Kamu jangan melihat ke belakang Jangan nengok terus ke ibu Yang dari kecil nemenin kamu Coba kamu nengoknya ke depan Akan ada banyak orang Orang baru Akan ada banyak kehidupan-kehidupan baru Yang bakal kamu temui disana Kamu bekerja untuk munak Kamu bekerja Nanti kamu punya keluarga Kamu akan punya anak Ibu pun akan digantikan oleh Anak-anak kamu itu Dibilangin kayak gitu Tapi Mas Heru tetap aja Gak bisa Gak bisa Memang karena kondisinya lagi kayak gitu ya Tetap gak bisa Gak bisa Sampai akhirnya ya Singkat cerita aja Beberapa hari setelah itu Mas Heru pun coba Mempertimbangkan Apa yang diomongkan sama bapaknya Pelan-pelan itu mulai masuk Logikanya Dan sepertinya benar Ya sudah Aku mau berangkat ke Jakarta ya Pak Ya silahkan Dan memang Ya dari pihak perusahaan Juga ternyata ada kebijakan Mas Heru Ya silahkan katanya Mau masuk lagi Karena itu udah terlalu lama ya Mas Heru pun masuk lagi Kesana ke tempatnya bekerja Kebetulan posisinya Mas Heru Lemayan vital disana Akhirnya Bekerja lagi di tempat tersebut Berusaha menjalani kehidupannya Meskipun itu tadi Ada sesuatu yang berubah Dulu aku bekerja Seperti ini semangat Karena aku kebayang Ibu gitu Aku Ah seneng ngebeliin Ibu ini Ngebeliin ibu itu Meskipun kalau misal beli sesuatu Di kampung gitu ya Atas namaku Tapi setidaknya ibuku ikut bangga Seperti itu kata Mas Heru Tapi rasanya disana itu udah Bener-bener berubah Nah Mas Heru kan di Jakarta itu Ngontrak Ngekos lah Lebih tepatnya itu Seperti itu Kebetulan dia ngontrak Ngekosnya itu di Kayak rumah petak Jadi rumah petak itu Ada kayak ruang tamunya Ada satu kamar Di bagian belakang itu Ada dapur Kamar mandi Dan lain-lain Seperti itu ya Nah Mas Heru itu Ngontrak di rumah Seperti itu Dia tinggal sendirian Disana Yang namanya Kesedihan itu Nggak hilang-hilang Bener-bener Kacau malah Menurut Mas Heru itu Aku tuh bener-bener kacau Waktu itu tuh Nggak ngerti apa yang aku pikirin Katanya tuh seperti itu Sedemikian dalemnya Sampai akhirnya Suatu hari Kurang lebih sekitar Satu minggu Setelah Mas Heru Bekerja disana Inilah anehnya Jam delapan malam Mas Heru baru pulang Dari kantor Dia baru bersih-bersih Mau istirahat Waktu itu Tiba-tiba Ada suara ketokan Di pintu Tek-tek-tek-tek Mas Heru kan Siapa ini Malam-malam Begini Jarang banget Ada tamu Malam-malam Kalaupun ada yang Mau datang kesini Kan biasanya Suka ngasih kabar Ini tuh enggak Tiba-tiba Ini siapa Pak RT atau bukan Atau Yang punya kontrakan Perasaan aku udah bayar Dibuka Sama Mas Heru Kaget disitu Loh Ibu katanya Ibunya datang Kesana Loh masuk Ibu Kapan datang Kenapa datang kesini Kenapa Bingung Mas Heru tuh bingung Ibunya tuh senyum Masuk doang Kesana Duduk disitu Ibu Ibu kenapa Nggak bilang Mau kesini Itu terjadi Obrolan-obrolan Nah kata ibunya Iya Ibu kangen Sama kamu Nah Ibu pengen Ya sekali-kali Nggak apa-apalah Ibu juga Pengen tahu Ngelihat Kamu disini Seperti apa Kontrakan kamu Seperti apa Sampai akhirnya Itu begitu Anehnya Mas Heru itu Nggak nyadar Dia itu Nggak inget Sama sekali Kalau ibunya itu Udah meninggal Diajak ngobrol Seneng Kayak gitu kan Sampai Pagi harinya Ini malam Mas Heru Nyiapin Ibu-ibu Nanti tidurnya Tidurnya disini ya Ibu ya Iya-iya Dimana aja Ibu sama aja Nggak ibu disini Nanti biar aku Yang disini Ibu Lah kamu nanti Dingin Nggak apa-apa Untuk malam ini Besok aku beli kasur lagi Kata Mas Heru Kayak gitu ya Dia pun Kesokan paginya Melihat ibunya disana Mas Heru masak Bikinin sarapan Kalau Waktu itu hari pertama Mas Heru yang bikinin sarapan Bu Ibu ini sarapan Ini aku tinggalin Uang Kalau barangkali Ibu mau beli jajan Atau apa gitu Makan siang Ibu mau masak Nanti disana itu ada yang Tukang jualan sayur Bu Dikasih semua Semuanya Dikasih tau Semuanya sama Mas Heru Mas Heru pun Berangkat ke kantor Dengan semangat Baru waktu itu Dia pun pulangnya Oh begini Dia itu Jeletuk Ke temannya R Kok Tumben gitu Sikap kamu Kok kamu keliatan Ceria banget gitu Teman-temannya kan Ngeliat dari sebelumnya Murung Ini kok Dia kok tiba-tiba Langsung berubah Jadi orang yang Seolah-olah bahagia banget Saat ditanya Iya Ini di rumah Lagi ada ibuku Nah itu teman-temannya Pada diem semuanya Waktu itu Nggak ngerespon sama sekali ya Ini dari sudut pandang Temannya nggak tau Ini dari sudut pandangnya Mas Heru aja Jadi dia Sempat keceplosan Ngomong seperti itu tadi Temannya juga tampaknya ya Biasa aja di matanya Mas Heru Sampai dia pulang Mas Heru tuh nanya Eh kalau beli kasur Kasur dimana ya Oh ada Ru Di deket Kosanmu kan ada Di daerah ini Kata temannya Oh iya Bener-bener Harganya berapaan ya Nanya-nanya Kayak gitu Normal lah Nanya kira-kira Kasur yang ukuran segini Harganya berapaan sih Kasur busa Begitu Ru emang buat siapa Iya kasurku Dipakai sama ibuku Nah Ya ibuku nggak boleh Aku tidur di karpet Kayak gitu Katanya Jadi yaudahlah Suruh beli kasur Satu lagi Kata Mas Heru Temannya pun nggak ngerespon Cuman ngasih tunjuk Kru ada disini Pokoknya deket itu ya Harganya mungkin sekitar 300 atau 400 ribu Waktu itu Oh iya sudah Pulangnya Beneran Mas Heru beli kasur Diangkut ke rumahnya Bahkan yang ada Di kontrakan itu Oh kasur baru Mas katanya Yang lama udah ini Udah mau dibuang Atau gimana Enggak Yang lama itu Ada ibu yang Maka Ada ibu yang Nempatin Oh begitu Tetangganya pun Nggak curiga Kenapa Karena tetangganya itu Nggak ada yang tahu Berita kematian Ibunya Mas Heru Waktu itu Ditaruh disana Ibunya pun Lagi ada Di ruangan tersebut Loh Ibu udah Masak bu Tadi Iya ibu masak Tapi cuman sedikit Kata ibunya Oh kalau begitu Ya sudah bu Aku tak Beli makan aja ya bu Ibu mau makan lagi Nggak Kata si mas Heru Jadi Nggak ada sisa makanan Buat mas Heru Soalnya ibu Tadi beli sayurnya Cuman sedikit doang Kalau misal Sampai malam Takutnya Basi Jadi ibu tuh Masaknya cuman sedikit Buat ibu doang Kata si ibunya Bu Ibu masih lapar Atau Ibu udah makan Kapan ibu makan Siang Katanya Ya udah berarti Makan malam belum Bu Sebentar ya bu Aku beli makan aja Aku beliin makan sekalian Mas Heru pun keluar lagi Beli dua bungkus Waktu itu Disana ditaruh Bu ini ya bu Makanan bungkusan Nggak apa-apa ya bu Oh iya Nggak apa-apa Kata ibunya Mas Heru pun makan Disana Makan sama ibunya Duduk disitu Setelah selesai makan Mas Heru pun bersih-bersih Setelah bersih-bersih Ngobrol sama ibu Bu Gimana di kampung Bapak Gimana gitu Kenapa nggak sama bapak Kesininya Kata mas Heru Ya Bapakmu sih Ibu nanti Kalau misal Apa namanya Bapak ikut kesini Adik-adik kamu gimana Ya ajak aja sekalian Ya mereka sekolah Kata ibunya Seperti itu Obrolan normal ya Antara anak Dan ibunya Kesokan Mereka pun malam itu Tertidur Seperti biasa Paginya Seperti biasa Ngasih uang Ibu nanti Kalau misal Mau beli sayuran Nggak apa-apa Kalau mau agak banyak Nggak apa-apa Tapi terserah ibu sih Barangkali makan siang Bosen Nanti malam Nanti malam Tak beliin aja Gimana bu Ya boleh Kata ibunya Seperti itu Mas Heru pun Berangkat ke kantor Teman-temannya Kali ini Udah mulai Ada yang nanyain Ruk Gimana ibumu Disana Di rumah Betah Katanya Alhamdulillah Kayaknya ibuku Betah disini Ruk Berapa lama Ibumu Mau nginep Rencananya disitu Ya Lumayan Nggak tahu sih Ibu Nggak bilang Aku nggak berani Nanyain ibu Mau sampai berapa lama Nanti dikirainya Aku ngusir lagi Iya sih Bener Ruk Kami Mau dong Kenalin sama Ibumu Kata teman-temannya Seperti itu Oh boleh 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 Kata Mas Heru Tapi Kapan ya Enaknya Terserah kamu Yaudah Aku nanti Tak bilang Ibuku dulu Aku ngabarin Nanti Misal sampai ke sana Berantakan Takutnya ibuku Malu Kata Mas Heru Oh iya Udah Nggak apa-apa Mas Heru pun pulang Dia beli nasi Dua Sekaligus Biar nggak bolak Balik waktu itu Karena udah capek Dibukain pintunya Sama ibunya Katanya Dek-dek-dek Assalamualaikum Waalaikumsalam Ada kedengeran Suara jawaban Dibuka ibunya Di sana Bu Maaf bu Pulangnya agak sedikit malam Soalnya tadi Heru Abis ini Langsung beli makanan Bu Oh nggak apa-apa Kata ya Udah sini masuk Sini masuk Ini ibu Ibu kalau mau makan dulu Nggak apa-apa Nggak Ibu nungguin kamu Kata si Ibu tadi Mas Heru pun Bersih-bersih dulu Waktu itu Setelah bersih-bersih Baru makan bareng Sekitar jam 8 malam lagi Waktu itu Makan bareng Setelah makan Mereka pun Ngobrol Ngobrol Mas Heru pun Menyampaikan Maksud dari teman-temannya Bu Begini bu Ada beberapa temanku Katanya mau main Kesini bu Boleh nggak bu Teman-teman kantor Tapi Gimana ya Kapan mainnya Kata ibunya Besok bu Besok katanya mau kesini Oh besok Kirain malam ini Kata ibu Nggak besok bu Oh ya sudah Kalau besok Ajak aja teman kamu Kesini Katanya seperti itu Baru aja Ibunya ngomong Kayak gitu ya Setelah Ngobrol Ngobrol Tiba-tiba Mereka udah siap-siap Mau tidur Nah tiba-tiba Ibunya bangun Heru kamu udah tidur Belum Belum bu Kata mas Heru Sebaiknya Teman kamu Jangan kesini deh Oh begitu ya bu Kenapa bu Emangnya Ya ibu malu Ibu orang kampung Begini nanti Kasianlah Janganlah Kata ibu Mas Heru pun Nggak nanyain banyak Kenapa 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 Cuman iya 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 doang Nah kesok Setelah itu Mereka tidur Kesokan paginya Seperti biasa Ngeliat ibunya Ninggalin uang Rutinitas Kayak gitu ya Waktu itu Baru hari Rabu Hari Rabu Atau hari Kamis Mas Heru pun Berangkat ke kantor lagi Langsung disambut Sama teman-temannya Seolah-olah Begini loh Teman-temannya itu Udah nungguin Si Mas Heru tadi Rut gimana hari ini Jadi nggak kita ke rumah kamu Kata si teman-temannya Oh iya Aku semalam habis Ngomong sama ibuku Kata ibu Ibu malu Katanya begitu Ya nggak apa-apa Rut kenapa malu Iya tapi Mau gimana lagi Ibuku tuh nggak boleh Kata Mas Heru Bukannya gimana-gimana Sorry ya bro Katanya Tapi beneran deh Aku nggak enak Sama ibuku Aku nggak Ya soalnya dia bilang Jangan ya udah Jangan kata Mas Heru Oh kayak gitu Ya sudah Teman-temannya pun Nggak maksain Waktu itu Mas Heru menjalani Pekerjaannya Seperti Biasa Normal Dengan Pembawaan yang agak Sedikit beda Bawaannya tuh Seneng Bahagia dia Cuman memang Mas Heru itu Sepertinya terlihat Lelah gitu ya Orang lelah Tapi bahagia Bahagianya Kelihatan Lelahnya pun Juga kelihatan Itu pun sempat Diobrolin teman-temannya Ini Mengenai Sudut pandang Teman-temannya itu Didapat sama Mas Heru Setelah masalahnya itu Selesai Ya teman-temannya itu Sebenarnya udah Ada sesuatu yang Beda sama Heru Nah sampai akhirnya Teman-temannya ini Meskipun Heru bilang Jangan main ke rumahnya Tapi enggak lah Aku kasian sama Heru Salah satu temannya bilang Begitu Mending kita selidiki Langsung aja Yuk mending kita selidiki Sendiri aja Kata teman-temannya Aku takut nih Heru Aduh Ada penyakit medis Seperti ini Secara medis itu Ada seperti ini Cuman enggak maulah Aku enggak mau ngebahas Ini penyakit ini Ini penyakit ini Ini kerasukan ini Ibunya Mas Heru setan Atau gimana Aku enggak mau ngebahas Masalah itu Yang jelas Aku pengen kesana Pengen mastiin Apa sih yang terjadi Sama Heru Kata temannya itu Ya aku setuju Tapi Sebaiknya ya Kita jangan Gerombolan juga Kesana Jangan banyak-banyak Perwakilan Siapa disini Yang mau mewakili Akhirnya apa Ada empat orang Di antara sembilan orang Waktu itu Itu ada empat orang Yang mau melakukan hal itu Tapi Katanya Aduh kalau empat orang Kebanyakan Dua orang aja deh Dua orang Sampai akhirnya Yang paling kuat Dipilihlah dua orang Yaudah kamu Selidiki aja Kesana Ke rumahnya Coba lihat Apa yang terjadi Hari pun berlalu Udah mulai Agak malam Temannya itu nanya Ruh kamu mau langsung pulang Atau gimana Ruh Iya aku mau langsung pulang Aku ini soalnya Mau mampir beli makan dulu Buat ibu Kata Mas Heru Pulanglah Mas Heru Kesana Diikutin sama Dua orang temannya Mas Heru pun terlihat Beli ya Makanan Waktu itu beli nasi goreng Dibawa Sepertinya dua bungkus Dimasukin plastik Temannya itu masih ngeliatin gitu Dari kejauhan Yaudah jalan Udah jalan Diikutin lagi Menuju ke rumahnya Mas Heru pun masuk Kesana Kedalam rumahnya Ini teman-temannya Baru masuk ke area Kontrakan tersebut ya Sampai kurang lebih Sekitar dua Atau tiga menit Kemudian Mereka itu ngetok Tek-tek-tek-tek Mas Heru pun Siapa di luar Siapa Nanya begitu Ruh ini Aku Ruh katanya Ini gue Ruh Pake bahasa Sana Jakarta Ini gue Ruh Wah Sebentar-sebentar Sebentar Mas Heru gak Gak tau ya Apa yang diobrolin Sama sesuatu Yang ada di dalam sana Dibuka sama Mas Heru pintunya Jegrek Temannya pun Ruh katanya Sorry Ruh Aku ada perlu Kata temannya begitu Lu ada perlu Apaan Mas Heru pun Pintunya begini Agak dibuka Mas Heru pun Keluar sebentar Tapi dia masih berdiri Di dalam Masih berdiri Di pintu tersebut Seolah-olah kayak Menghalangi Kalian jangan masuk Nah Temannya itu Longak-longak Kedalam sana Dan Salah satu Ada dua orang Yang datang ke sana Satu orang Gak ngelihat Apapun Di dalam ruangan Tersebut Satu orang Itu dia ngelihat Ada seorang Perempuan Itu badannya itu Hitam Semuanya Kayak mirip Perempuan yang Gosong Rambutnya panjang Dia itu lagi Duduk Kayak duduk Alah perempuan Yang kakinya Ditekuk ke samping Di atas Kasur lantai Salah satu Kasur lantai Yang ada di kamarnya Mas Heru Itu temannya Langsung begini Bro Langsung ngasih kode Si teman yang satunya Langsung melihat Kalian ngapain sih Kata si Mas Heru Ada perlu apaan Eh Enggak-enggak Mikir Sejenak Segala macam Ruh Apa Temannya itu Mikir cukup lama Sampai akhirnya Dia itu bingung sendiri Kalian sebenarnya Mau ngapain sih Enggak-enggak Ruh Kita pulang aja Kita pulang Kata temannya Wah kalian Parah kayak gini Ngerjain Kata Mas Heru Yaudah pulang aja Sana pulang Kata Mas Heru Malah disuruh pulang Nah dua temannya pun pulang Mereka tuh ngobrol Woi bro Kamu tadi Lu ngelihat apaan Tadi Parah Kata si teman satunya Sumpahnya Enggak Jangan Lo jangan Ngarang ya Lo jangan bohong-bohong Jangan bikin-bikin Gue tadi Ngelihat Di kasurnya Heru yang satu Itu ada satu Sosok perempuan Dia itu lagi duduk Rambutnya panjang Badanya itu hitam Semua bro Kata si teman satunya Serius lo Jangan ngarang-ngarang Lo beneran Lo bro Jangan ngarang-ngarang Ini Soalnya ini Penting lo Sumpah Kata temannya Sumpah Aku gak bohong Itu yang aku lihat Setidaknya Lo ngelihat apaan Gue kagak lihat Apa-apaan Kata temannya Oh yaudah pulang-pulang Akhirnya apa Paginya itu disiar Begini 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 Mas Heru sejenak Dilupakan Mereka itu Kayak meeting Sendiri Jadi ada satu meeting Di waktu kerja Itu ngebahasin Masalah Heru Lihat begini Begini Yaudah Gila Jadi nanti malam Kita gerbek Ke rumahnya Akhirnya teman-temannya Hari itu Setelah itu Mas Heru lagi di dalam Teman-temannya itu Gerbek kesana Semua Mas Heru itu Pertama ngetok-ngetok Ruk Ruk Ya bentar Mas Heru pun buka Langsung pada masuk Semuanya kesana Itu kamar Penuh dengan Nasi Yang udah basi Bahkan ada Belatungnya Ada beberapa Biji di ujung Kamar Kamarnya itu Berantakan Banget Ada Duit itu Banyak Tergeletak Berceceran Di sana Ruk Sadar Kata si teman-temannya Woi kalian apa-apaan sih Bu maaf bu ini Teman-temanku Kata Mas Heru Begitu Eh Ruk Sadar Disini tuh Nggak ada apa-apa Disini Nggak ada apa-apa Sampai akhirnya tuh Begini Oh ya Momen sebelumnya Teman-temannya itu Sempet minta kontek Keluarganya di Solo Sana Bapaknya Lupa tadi disebutin Bapaknya itu udah dihubungin Dan akhirnya memutuskan Grebet malam itu Pertama teman-temannya Setelah itu Bapaknya baru datang Kesana Mas Heru Berdiri ada yang di luar Ngedengerin itu Bapaknya tuh Ngomong Bapaknya Mas Heru Kamu itu Sebenarnya Sendirian disini Ibu itu udah meninggal Begitu denger Ibu meninggal Mas Heru itu Nangis lagi Dia tuh langsung Istiqlal Astagfirullahaladzim Iya pak Bener pak Aku kok lupa Ibu udah meninggal Katanya Begitu kata Mas Heru Kamu lihat sendiri tuh kan Itu nasi yang kamu beli Beberapa hari Uang kamu Yang kamu kasih itu Berceceran Seperti itu Karena kamu Gak ngasih ke siapa-siapa Kamu ngasih ke sosok lain Itu bukan ibumu Kata bapaknya Seperti itu Mas Heru tampak Diam sejenak Dia tuh ngelirik Kesana Ke bungkus makanan Oh iya ternyata Bener Mas Heru coba Menerima waktu itu Meskipun masih 50% ya Enggak lah Aku masih yakin Dengan apa yang aku lihat Tapi di satu sisi Memang bener Semua itu bersaksi Kalau ibunya Mas Heru itu Udah meninggal Termasuk itu tadi Bapaknya Sampai akhirnya Mas Heru pun Gak bisa ngapa-ngapain Disarankan Bapaknya pun Akhirnya tinggal disitu Temen-temennya pulang Disarankan Ruk Kita coba Secara medis yuk Mas Heru pun berkenan Akhirnya pergi ke Gak tau lah Seorang dokter Atau apapunnya Tenaga medis Begitu ya Diterapi Segala macem Dikasih obat Dan yang lain Alhamdulillah Mas Heru itu Sembuh Sosok yang menyerupai Ibunya itu Udah gak dateng-dateng lagi Nah selama masa pengobatan itu Yang ibunya Itu beberapa kali dateng Tapi Mas Heru Kamu bukan ibuku gitu Kamu pulang aja ibuku Gak seperti ini Coba begitu Meskipun hatinya itu sakit Saat melakukan hal itu ya Karena yang muncul di depannya Mas Heru Itu adalah Soal ibunya sendiri Ya kurang lebih Seperti itu ceritanya Semoga bisa Ada sesuatu yang positif Yang kita bisa ambil Dari kisahnya Mas Heru ini Mas Heru sekarang Menjalani kehidupannya Secara normal Udah berkeluarga juga Dan ya Sering nyekar Mungkin sebulan sekali Ke makam ibunya Di Solo sana Mohon maaf Misalnya ada sesuatu Yang gak berkenan di mata Di ati di telinga Kawan-kawan semuanya Mohon dimaafkan Doa terbaik dari kami Untuk kawan-kawan semuanya Jaga kesehatan Sampai jumpa di episode selanjutnya Rapak Horror Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton